Seorang pemuda di Kabupaten Empati membuat lukisan tidak biasa dan terbilang unik. Pelukis menggambar wajah tujuh Presiden Republik Indonesia dengan tulisan nama desa di Indonesia. Andre Andika Putra, pemuda berusia 20 tahun asal desa Pagen dan Margur Jopati, Jawa Tengah, membuat lukisan yang unik. Ia melukis wajah tujuh Presiden Republik Indonesia dengan 43.000 nama desa di seluruh Nusantara. Andre melukis dengan menggunakan tujuh kertas nilon warna putih. Ia menggunakan teknik tipografi dan teknik infrared untuk membentuk satu wajah Presiden. Wajah Presiden yang ia lukis mulai dari Presiden Soekarno hingga Joko Widodo. Dengan menggunakan ballpoint, Andre menulis satu persatu nama desa. Ia menggunakan nama desa lantaran mewakili wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Awalnya itu saya iseng-iseng menggori tujuh lukisan Presiden terbanyak dari rangkaian nama-nama desa di seluruh Indonesia. Terus dari Rekormuri sendiri mengapresiasinya dengan apa ini? Kalau kemarin itu dari muridnya dikasih bintisan sama biagam dan juga medali dari Rekormuri. Andre mengaku menghabiskan waktu hingga dua tahun untuk menyelesaikan lukisan uniknya. Lukisan karyanya ini akan terlihat lebih jelas dengan menggunakan aplikasi di handphone. Lukisannya pun tercatat di Museum Rekormuri Indonesia pada bulan September lalu. Dari Pati, Lazarus Sandi, Ainews melaporkan.